Halo apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Alphatana TV. Nah, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengobati gondongan pada anak. Penyakit gondongan merupakan penyakit yang berbahaya dan meningkatkan risiko komplikasi pada anak jika tidak diatasi. Melansir dari National Health Service UK, gondongan pada anak dapat mengakibatkan penyakit meningitis jika virus paramisovirus menyerang bagian otak. Virus paramisovirus tidak langsung terlihat ketika terpapar pada tubuh anak. Umumnya, gejala gondongan baru akan terlihat setelah dua minggu anak terpapar virus penyebab gondongan. Anak-anak yang terpapar virus gondongan memiliki gejala yang cukup khas, yaitu pembengkakan pada kelenjar air liur pada salah satu sisi wajah atau kedua sisi wajah. Pembengkakan yang terjadi pada kelenjar air liur menyebabkan nyeri dan kesulitan untuk menelan. Kondisi ini juga menyebabkan anak pengidap gondongan alami penurunan nafsu makan. Selain itu, pengidap gondongan juga mengalami demam, sakit kepala, mulut yang menjadi kering, dan kelelahan. Ada beberapa cara alami yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala gondongan pada anak di antaranya. 1. Air putih Dilansir dari Rising Children Network, sebaiknya ibu berikan banyak air putih pada anak untuk menghindari dehidrasi. Tidak ada pantangan apapun pada pengidap gondongan, air putih digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh anak. 2. Bawang putih Bawang putih menjadi obat alami yang bisa ibu berikan pada anak yang mengalami gondongan. Bawang putih memiliki kandungan alicin untuk meningkatkan imunitas tubuh anak. Campurkan bawang putih yang sudah dihaluskan pada makanan anak, seperti sup. 3. Kelidah Buaya Selain makanan, ibu dapat mengatasi gondongan pada anak dengan mengompres kelenjar air liur yang alami pembengkakan. Ibu bisa mengompres bagian yang bengkak dengan air hangat atau lidah buaya. Gunakan bagian daging lidah buaya untuk membuat rasa nyeri yang dialami anak menurun. 4. Es batu Selain lidah buaya, ibu bisa mengompres bagian yang bengkak dengan es batu yang dibalut kain lembut. Hindari menempelkan es batu pada kulit secara langsung karena dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Penyakit gondongan nyatanya dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi MMR. Selain itu, menjaga kebersihan diri anak menjadi salah satu pencegahan yang bisa ibu lakukan. Ibu sebaiknya memberikan nutrisi dan gizi yang baik untuk anak agar imunitas anak berkembang secara optimal. Nah, itu tadi pembahasan bagaimana cara mengobati gondongan pada anak. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Saya Aldebaran pamit undur diri, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk Al-Fatana TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.